Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Amma ba'd Akhi ukhti rahmatullah Subhanallah kita Sekarang lagi perjalanan Menuju Menuju kemana nih bang Nurun 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 tuh bahasa jepang Kalau bahasa arab nurun tuh artinya cahaya Tapi entah artinya Nurun di jepang apa bang Hanya nama daerah Kita berada di atas mobil Mungkin para jema bisa melihat Di balik Di balik kaca ini Warna putih Yang mulut putih Popohona Dan putih tanah-tanah Subhanallah Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari Bukhari dan Muslim Dari Abu Hurair Rasulullah Pernah mengatakan Ishtakatin nar Ila rabbia Api itu Mengadu kepada Penciptanya Neraka itu Mengadu kepada Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia mengatakan Ya Rabbi Akala ba'di ba' Allah Ya Allah Sebagian Dari diriku ini Memakan Sebagian dari lainnya Karena panasnya Api itu Api neraka itu Dihidupkan oleh Allah Subhanallah Selama seribu tahun Dalam warna yang merah Seperti yang kita lihat Kemudian dihidupkan lagi Sampai warnanya menjadi putih Selama seribu tahun Kemudian dihidupkan lagi oleh Allah Seribu tahun lagi Kemudian menjadi hitam Fahiyya sawda'un mubrimah Kata Nabi Alayhi salatu wassalam Maka api neraka itu Hitam Dan gelap Dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mengatakan Bahwa bagian dari api itu Memakan Sebagian lainnya Lalu Allah Jalla jalaluh Mengizinkan bagi api itu Fa'adina lahabi nafasin Diizinkan bagi api itu Untuk bernafas Dua Dua nafas Binafasin Fisita Dua nafasin Fisay Satu nafasnya Di musim panas Dan satu nafasnya Di musim dingin Maka Rasulullah s.a.w. menyebutkan Fa'asyadu ma ta'jiduna Minal har Panas yang kalian dapatkan Di musim panas Ketika sampai puncaknya Sesungguhnya itu Dari nafasnya Neraka jahat Wa'asyadu ma ta'jiduna Minal zamharir Dan puncak dingin Yang kalian rasakan Di musim dingin itu Itu adalah Nafas Neraka Pada waktu Di musim dingin Pada waktu Dia bernafas Dengan keringin Bukan berarti Neraka itu dingin Tidak Tapi neraka Sebuah tempat Dimana situ Ada bagian yang Dingin Di sana Dingin sekali Akhi khutir Rahimakallah Mungkin sebagian orang Mengatakan Mana mungkin Api bisa Panas Atau mana mungkin Neraka bisa berbicara Kepada Allah Mengadu kepada Allah Tapi seorang mu'min Percaya Bahwa Allah Kalau akan membuat Jari-jari kita Berbicara Allah akan membuat Kulit kita Berbicara Allah akan menjadikan Kaki kita pun Berbicara Sebagaimana Allah Bisa Menjadikan api itu Berbicara pun Dan kita percaya Bukan berarti Musim panas itu Dari neraka bukan Bukan berarti musim dingin Dari neraka bukan Tapi Dingin yang dirasakan Pada musim dingin Itu adalah bagian Dari nafasnya Raka jahat Kalau orang mungkin Berbicara musim itu Kan usah Panas dan dingin itu Berkaitan dengan Dengan matahari Matahari ketika Menjauh dari bumi Maka jadi dingin Matahari ketika Mendekat ke bumi Jadi panas ya musim itu Benar Tapi pada waktu itu Rasulullah SAW Menjelaskan kepada kita Tentang Apa yang terjadi Di balik yang Tidak diketahui manusia Kecuali Allah Mengetahuinya Barakallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!